Diperiksanya gila banget tuh Israel, 7 kali kita diperiksa, teman saya Ustadz aja, mohon maaf, udah naik tes di bawah. Gila. Ustadz yang katanya takutnya hanya kepada Allah, itu gemeteran. Tapi Muslim-Palestin hari ini yang terbunuh banyak. Idealnya nih Bang, idealnya ya, kalau Hamas emang mau perang, sterilkan dulu wilayah perangnya. Kenapa Hamas tidak sterilkan dulu saudara dia orang-orang Palestine di Gaza? Saya tidak pro-Hamas dan tidak pro-Fatah. Saya hanya pro-Palestin, pro-Alakso, pro-Tanah Suci. Nah ini langsung ada Ustadz Buya Arasi Hashim. Ini adalah menurut saya orang yang tepat. Karena kita membicarakan sesuatu yang, aduh capek ini kalau ngomong ini. Tapi kita setuju dulu bahwa apa yang dilakukan, kejadian-kejadian kemarin Israel-Palestina adalah perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Karena banyak sekali anak-anak kecil. I mean, bombing children is not defense lah menurut saya. Tapi Ustadz mungkin pandangan, saya mungkin langsungnya begini aja. Pandangan Ustadz sendiri gimana saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan saya sebagai Muslim. Ya. Karena bagi saya keislaman itu fitrah. Apa yang terjadi hari ini itu musibah insaniah. Insaniah itu humanity. 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 Karena guru kami, Al-Habib Ali Al-Jufri, orang Yemen. Beliau mengatakan Al-Insaniah Qoblat Tadayyun. Humanity. Sisi kemanusiaan. Sebelum sikap beragama. Agama lain dengan sikap beragama, Bang Det. Agama itu suci. Sikap beragama belum tentu suci. Sikap beragama belum tentu suci. Sikap beragama contoh. Bang Det, Muslim. Islamnya suci nggak? Tapi kita boleh beda paham nggak? Boleh harusnya. Boleh. Misalnya Bang Det pro Hamas. Saya tidak pro Hamas. Boleh harusnya. Boleh aja kan? Boleh. Tapi bahwa negeri Palestine, negeri suci ada lakso. Itu kita sama. Itu kita sama. Ini contoh. Dan ini mereka bertonton-tontonkan sendiri di Palestine. Harukah Fatah. Pembawasan Palestine. Dan juga Harukah Hamas. Pergerakan Hamas. Harukah artinya pergerakan. Mereka mempertontonkan itu di depan kita. Bahwa mereka tidak sepakat dalam pergerakan. Tapi satu tujuan. Tidak sepakat tapi satu tujuan. Sikap beragamanya beda. Tapi agama mereka sama. Saya boleh bertanya. Di agak intrik sedikit ya. Kalau kita tarik lagi seandainya Palestina merdeka satu saat. Apakah nanti akan ada konflik lagi di dalamnya? Konfliknya seperti Indonesia hari ini. Seperti Indonesia hari ini. Tidak usah jauh-jauh. Saya sangat cinta dengan Palestine. Tapi Nabi SAW mengabarkan bahwa akan terjadi perselisihan dahsyat setelah aku meninggal. Ketika merdeka, konfliknya beda dengan sebelum merdeka. Indonesia sebelum merdeka, kita punya partai-partai. Belum. Masyumi, NU, Muhammadiyah dulu punya sayap militer. Mirip seperti Hamas punya sayap militer. Dan Fatah yang jauh lebih tua punya sayap militer. Sama persis. Dan ketika menjadi Indonesia merdeka, NKRI, kejadiannya lain. Nanti konfliknya lebih seru lagi. Seperti hari ini. Berarti katanya Bung Kanon, saat ini kita melawan penjajah. Nanti melawan saudara-saudara kita sendiri. Seperti itu. Betul. Berarti ini konflik yang tidak akan pernah selesai. Sampai kiamat tidak selesai. Sampai kiamat. Iya. Oke. Jangan capek dulu. Karena sudah capek. Jadi sebenarnya Hamas ini apa? Pergerakan. Hamas ataupun Fatah ini perlu saya garis bawahi. Bang Det. Saya tidak pro-Hamas dan tidak pro-Fatah. Oke. Saya hanya pro-Palestin, pro-Alaqsa, pro-Tanah Suci. Oke. Kenapa? Karena pergerakan perjuangan antara Palestine itu banyak sekali. Ya. Hamas itu baru muncul setahun setelah saya lahir. Bang Det lahir tahun berapa? 76. 76. Beda 10 tahun mas saya. Saya 86. 86. Dan Hamas muncul tahun 87. Berarti setahun. Dan mereka mendeklarasikan dirinya sebagai anak ideologinya Ikhwanul Muslimin. Oke. IM yang ada di Mesir. Sedangkan puluhan tahun sebelumnya, tahun 60 berapa itu ya, 59 sampai 60-an ya, itu gerakan Al-Fatah. Mereka sudah menubuhkan diri, artinya kalau 86 dengan tahun 60-an, berapa tahun Bang Det? 40 tahun. 40 tahun. Ya Arba'ina sana ya. 40-an tahun, itu Al-Fatah sudah berjuang seperti Hamas hari ini mirip-mirip. Oke. Pakai gerakan militer. Dan dulu ada namanya Khalil ya. Khalil Al-Wazir, pendiri Al-Fatah, mengatakan, kita mesti merdeka mutlak. Tidak ada ceritanya, kita berdamai dengan Israel dan mereka perang. Perang fisik. Khalil ini kemudian membangun gerakan militer, sayap-sayap militer yang sifatnya rahasia. Kalau Hamas hari ini Alhamdulillah terbuka. Di masa dia belum, masih tertutup. Nah Hamas, jadi secara ideologi perlu kita pahami, ikut berkiblat kepada Ikhwan Muslimin. Sedangkan Al-Fatah berseberangan dengan Ikhwan, karena menurut mereka, kata Khalil Al-Wazir dulu dan teman-temannya, Khalil Al-Wazir itu gelarnya Abu Jihad. Oke. Orang Fatah. Orang Fatah. Gelarnya Abu Jihad. Jadi gerakan jihadis dia, aku jelas sekali. Orang semua tahu, sampai dia disiksa oleh Israel, masuk pejara berkali-kali, dan saya tidak tahu kabar terakhir apakah dia betul di bom, atau seperti apa. Atau masih hidup, Allahu Alam ya, saya tidak mengerti. Hidup belakangannya saya tidak mengerti. Si Abu Jihad ini, dia dan teman-temannya mengatakan, kami tidak sejalan dengan Ikhwan Muslimin Mesir. Kenapa? Karena mereka tidak diciptakan untuk perang. Itu versi Khalil Al-Wazir. Ini bukan menurut saya. Lalu mereka tubuhkan sendiri, Al-Fatah itu. Al-Fatah itu kan gerakan, haroka, monazomah, tahrir, palestin. Tahrir artinya pembebasan, palestin, palestina. Kalau Hamas itu, haroka, al-mukawamah, atau muqawimah al-islamiyah. Gerakan perjuangan Islam, menegakkan negara Islam. Hamas dan Fatah mulai mereka berseberangan. Ini yang mesti kita pahami. Makanya, jangan salah paham, saya tidak membenci Hamas. Juga tidak cinta dengan Al-Fatah. Saya cinta dengan mereka sebagai orang palestin. Ketika Bang Dik sering dengar perjanjian Oslo. Tahun berapa? 1993. 1993, oke. Oslo pertama, bulan September saya ingat saya. Itu terjadi kesepakatan yang membuat aktivis-aktivis pergerakan itu pecah belah. Tidak hanya antara Fatah dan Hamas, Fatah sendiri pecah. Fatah sendiri pecah. Fatah sendiri pecah. Waktu itu Mahmud Abbas dikirim Yasser Arafat untuk menjadi delegasi syak palestini, jadi bangsa palestin. Dan ini bagi Hamas pengkhianatan, tapi bagi Fatah ini solusi sementara. Yaitu hidup berdampingan dengan Israel dan mengakui Israel itu punya negara, lalu palestin punya negara. Jadi ada dua negara. Sedangkan Hamas konsisten seperti orang Fatah dulu. Tidak ada Israel. Sebelum apa namanya, Nakba, Nakba 1948. Jadi kita kan dulu yang pertama mengakui kita adalah Palestina tahun 45. Lalu terjadi perang, konflik besar tahun 48. Apa yang terjadi? Palestina porak-poranda. Mirip seperti Indonesia, didatangi sukutu tahun berapa waktu itu? Oh iya, iya. Kayak dulu. Alhamdulillah gak berhasil. Sedangkan Palestina porak-poranda. Palestina porak-poranda. Lalu kita pernah ngalami ris, masih ingat Bang Dik, di sejarah SD dulu. Republik Indonesia Serikat, dan Indonesia hancur. Alhamdulillah balik lagi. Nah seandainya gak balik, kita mirip dengan Palestina hari ini. Saat ini? Persis sama. Jadi di wilayah kita, dipangkas-pangkas oleh Belanda, dan Inggris, sekutu, dan lainnya. Ini yang terjadi pada Palestine. Gerakan Hafatah dan Hamas awalnya, ingin mengembalikan sebelum 48 itu. Sebenarnya tujuannya satu awalnya. Sama. Nah oke, Ustaz ini saya potong. Artinya di dalam Palestine sendiri, saat ini terjadi konflik. Gitu? Terjadi konflik. Masih ingat, dua minggu atau tiga minggu lalu, ketika selesai Hamas dengan gagahnya, nyerang Israel. Tapi, Presiden Mahmud Abbas mengatakan apa? Oh iya. Itu Hamas. Bukan perwakilan dari Palestina. Itu mengejutkan. Betul. Siapa Hamas Mahmud Abbas? Perdana Menteri? Iya. Siapa Hamas? Hamas selastufaksi dan partai politik dan pergerakan yang menjadi oposisinya Mahmud Abbas. Berarti seperti kata Ustaz tadi, ketika nanti merdeka pun akan ada... Uh, tambah dasar. Gak usah jauh-jauh Bang, saya cinta dengan masyarakat Aceh, karena guru saya ada yang berguru ke sana. Di Aceh ada GAM. GAM ketika diberi posisi jadi gubernur orang-orangnya, itu konflik lagi. Konflik internal. Konflik internal. Benar gak? Itu baru satu provinsi. Ini negara. Ini negara. Kenapa dari beberapa variable, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Hamas ini hitungannya terorisme? Ya, bagi orang yang gak suka ya disebut teroris. Oke. Ya. Bang Dik gak suka sama saya, Bang Dik sebut saya ekstrim. Ekstrim. Oke. Tapi secara ideologi, saya gak bicara itu teroris, karena itu bukan bidang saya. Nanti tanya ke pakar-pakar terorisme, saya bukan... Tapi kan ada, kata-kata itu ada Ustaz. Ada. Ya, klaim itu kan dari Israel. Ya. Lalu sekutu sekutu-sekutu Israel. Tapi yang paling pasti, saya tidak satu ideologi dengan Hamas ataupun Fatah. Kenapa? Hamas itu ikhwal musulimin. Ikhwal musulimin itu didirikan di Mesir oleh Sheikh As-Shahid Hassan al-Banna. Saya pengagum beliau, walaupun saya gak ikut gerakan dia. Lalu berubah gerakannya, ketika Said Qutub pulang dari, dia seorang diplomat di US, lalu pulang ke Mesir, tidak pernah berguru ke Penahasan al-Banna, lalu gak tahu apa yang terjadi, ikhwal musulimin berubah wajahnya. Menjadi agak sedikit berseberangan dengan pemerintah Mesir. Makanya di Mesir, jangan heran Bang Dek, Bang Dek, saya ingatnya Bang Dek ya. Mereka memfatuhkan ikhwal musulimin, dalam tanda kutip, menyimpang. Menyimpang dari, ajaran al-usunah versi Al-Azhar, atau mungkin kepentingan politik, saya gak ada urusan itu. Tapi di Indonesia boleh-boleh aja. Di Indonesia ada, anak ideologinya ikhwal musulimin, dan hidup nyaman di sini, dan jadi partai besar di sini, yaitu PK, partai karilan yang sekarang jadi PKS. Biasa-biasa. Biasa-biasa saja. Iya. Kenapa? Mereka tidak seperti ikhwal musulimin yang di kampungnya sendiri. Berarti berbeda. Beda. Nah, Ustaz, kalau kita ngelihat ini kan sebenarnya, saya gak tahu Ustaz nih, mau bicara hal ini apa enggak. Karena ini, karena Ustaz pasti ngeliatin dari isi sejarahnya, bahwa, yang menyerang pertama kali kan pada saat itu, Hamas katanya. Oke. Itu juga jadi pertanyaan. Sebenarnya, dengan, intelijen Israel dan sebagainya, apa masuk akal katanya? Bisa diserang semudah itu. Akhirnya jadi alasan untuk nyerang balik. Dan ketika nyerang balik, udah bombardir nih, ini udah ham yang kena, karena anak-anak, rumah sakit, semuanya dibom lah. Udah kacau balau deh intinya. Iya. Nah, tapi kita menarik kalau kita melihat nih Ustaz. Saya gak tahu Ustaz, mau lari ke arah sini apa tidak. Tapi kalau kita lihat. Mancing deh. Mancing, mancing, gak di jauh pun gak apa-apa. Kalau kita lihat nih Ustaz, ini, bukan hanya, peperangan Palestina dan Israel. Kalau saya lihat ya. Ini, peperangan, antar negara-negara besar juga menurut saya. Karena ada, negara yang men-support Palestina, ada negara yang men-support Israel. Palestina atau Hamas? Oke. Yang men-support Palestina atau Hamas? Yang mana Bang Dik? Maksudnya negara siapa? Negara Iran kah? Negara mana maksudnya? Gak usah malu-malu, sebutin aja. Nah, contoh Amerika deh. Iya. Amerika. Amerika menyokong siapa? Israel. Israel. Iya. Amerika itu dengan Iran, baik kan gak? Nah, itu sulit juga. Iya, sulit. Sulit. Tapi Bang Dik, Bang Dik, silakan buka berita, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Sekarang, 2000 berapa? 2023? 2013. Atau 2012. Saya, waktu itu YouTube baru keluar. Baru belum rame, belum viral. Saya masih ingat, apa yang terjadi waktu itu. Hamas, itu sunni. Nah, perlu diperhatikan, Hamas itu sunni, walaupun di negara sunni seperti Mesir, tidak diterima. Di negara lahirnya. Hamas di Saudi juga ditolak. Di Uni Emirat ditolak. Tapi perlu diingat, ini bukan standar Islam yang lurus atau tidak lurus. Sepakat dengan Hamas, pro atau kontra dengan Hamas, bukan masalah agama kita murni, tidak murni. Itu masalah pergerakan. Hamas itu, sudah duduk bersama, jadi duduk bareng dengan Iran. 2010 tahun lalu lah. Bahkan sebelumnya. Lalu ada, kalau kita sekarang mungkin ketua harian, namanya Khalid Mash'al, masih hidup, masih sering muncul di Al-Jazeera, saya lihat. Si Khalid Mash'al, ini mengatakan, kami, ada kalimat begitu, silahkan lihat videonya. Kami ini, anak spiritualnya Khomeini. Apakah ini sebuah kalam politis, supaya Iran membantu? membantu? Atau itu sungguh-sungguh? Jadi jangan heran kalau beberapa ulama Sunni, baik yang beraliran Asyariah di Mesir, ataupun yang beraliran Salafi di Saudi, itu menuduh Hamas itu Syiah. Tapi saya tidak sepakat. Bagi saya, Hamas itu Sunni. Sunni yang bersenjata. Jadi kalau ada yang mengatakan, Hamas itu Syiah, tidak tepat. Tapi dia berkawan dengan Syiah, benar. Syiah itu Iran. Makanya ini tadi menarik. Menarik, karena dikatakan bahwa mendukung Palestina atau Hamas. Ya. Balik, itu kan baru awal. Iya. Israel dengan Iran, ada masalah nggak? Ya, harusnya, nggak juga dong. Serius? Ahli nuklirnya, Iran siapa yang bunuh? Iya, tapi kan maksudnya tidak terang-terangan ada masalahnya. Sudah lama. Sudah lama sekali mereka perang. Perang mereka itu tidak hanya Hamas, atau Fatah Israel, Palestine Israel. Bahkan, yang mengejutkan 2007, Hamas Fatah perang di Gaza. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu keluar. Tidak lama aja dulu, Bang. Mereka, bangsa Palestine yang kita cinta itu, yang kita kasihan dengan mereka hari ini, kita cinta dengan mereka sampai mati, kita cinta mereka, tapi mereka sendiri konflik. Maka wajar kalau kita di Indonesia juga ikut konflik. Mereka sendiri nggak satu. 2007, buka beritanya. Sampai sekarang beritanya masih ada tersimpan, di Google ada, di mana-mana ada. Kita bisa searching kembali. Dan mereka, mohon maaf, bunuh-bunuhan. Mereka nggak sepakat dengan persoalan sebelumnya, yang Oslo itu, bahwa Hamas tidak terima Israel, bagi Hamas tidak ada kamusnya negara Israel, bagi Fatah, sudahlah kita berdampingan, maka mereka nggak terima. Jadi, konflik ini sudah panjang, jika keluarnya ada negara yang ikut ambil untung dari konflik Fatah Hamas, wajar. Mereka manfaatkan itu. Dan yang paling sekarang, sekarang Bang, yang jadi musuh Israel, musuh buyutannya, kira-kira Fatah atau Hamas? Hamas. Kenapa? Jawabannya tadi. Bagi Hamas, tidak ada negara. Tidak ada negara Israel. Bagi Israel, tidak ada negara Palestine. Sama aja. Jadi ribet emang. Disitulah mentok kita. Mereka sendiri nggak bisa dibenerin. Mereka sendiri nggak mau bener gitu. Mereka sendiri nggak mau islah. Nah kalau begitu nggak akan ada abis ya. Ya itulah. Ketika Fatah mau islah, dianggap berkhianat. Maka di salah satu stasiun televisi Arab, Sky News apa namanya, ada judul. Saya nonton itu, berhari-hari ngeliatin perbedaan-perbedaan mereka. Masih ingat Yasser Arafat? Yasser Arafat dikasih judul. Apakah dia seorang nasionalis, pencinta Palestine, atau seorang pengkhianat? Karena asbab dialah, peta Palestine menjadi mengecil. Nah tapi kalau versi beberapa berita yang lain nggak. Justru mereka tidak ada pilihan lain. Yasser Arafat ini seperti sudah mentok lagi. Bukan dia yang ingin berkhianat, tapi dia tidak berdaya. Ketika Hamas tetap di militer, Fatah memilih jalur diplomatik. Itu aja bedanya bang. Capek ya? Capek. Ya capek lah membicarain orang. Capek. Dan lebih capek lagi, Bang Dan ngomong gini, orang benci. Ngadepin orang yang benci, capek. Padahal Bang Dan nggak ada urusan membenci Hamas tau. Nggak ada. Nggak ada urusan benci Israel juga, atau benci apa. Yang kita benci cuma satu misalnya. Misalnya ini. Peristiwa, musibah, kemanusiaan. Tapi itu pun bisa salah. Bisa salah. Tapi saya sebagai muslim, Bang Dan sebagai muslim pasti sepangkat. Nabi Muhammad SAW itu pernah punya istri seorang Yahudi. Dan beliau berniaga dengan Yahudi. Buat kesepakatan Yahudi dan membiarkan Yahudi berjualan. Tapi ketika Yahudi melanggar MOU-nya, namanya Khuya ibn Aqtab, ketua pimpinan Yahudi. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW kemudian menyerang mereka langsung. Tapi Nabi tidak benci Yahudinya. Nabi benci mereka melanggar perjanjian. Nabi buktikan dengan cara menikahi Putri Khuya. Bayangkan. Musuh buyutannya dinikahi. Itu tanda Nabi ingin merubah persepsi. Saya tidak benci Yahudi karena Yahudinya. Tapi karena perilaku jahatnya. Kalau muslim, muslim buat jahat. Itu islamnya, islamnya sesuci nggak? Mesti suci. Yang rusak? Yang rusak siapa? Ya, yang muslimnya. Ya, yang muslimnya. Tapi kadang-kadang kebawa-bawa. Bang, deh contoh. Ada orang maling sandal. Maling buah. Korupsi di Indonesia. Itu orang islam. Apakah islamnya rusak? Tidak. Yang rusak? Orangnya. Oke. Ketika orang islam berbeda pendapat. Apakah islamnya masih satu? Masih. Masih. Nah, kita mengklaim kita ini sangat islami. Jadi orang yang beda dengan kita. Itu nggak islami. Itu aja bedanya. Hati-hati hari ini simpati kepada Palestine. Jangan sampai kemudian kita menuduh orang yang beda faham ideologi. Itu tidak cinta Palestine. Karena sebenarnya kita semua cinta Palestine. Ini ada yang salah faham tentang saya juga. Dikira saya melarang untuk memberi donasi Palestine. Anda jangan salah. Saya dari 2013 pernah bekerja di lembaga filantropi. Dan 2014 ada perang. Coba lihat beritanya. Saya masih ingat. Dan kami ikut menggerakkan di mana-mana. Menyebuarkan flyer-flyer untuk donasi Palestine. Masalahnya? Masalahnya? Ketika perwakilan kami yang kami utus bawa barang semua yang kita sudah kumpulkan di Indonesia. Sampai di sana tidak bisa masuk. Jika ada hari ini yang mengatakan dia bisa masuk. Ya Alhamdulillah. Saya syukur. Dia nggak usah merasa diserang. Ini bukankah kalau masuk juga nggak bisa ke jalur gasanya? Nah, itu yang lagi ditunggu sama pemerintah kita. Saya menyarankan dari awal. Donasi menuju jalur resmi. Resmi itu bisa dua. Pak, dari pemerintah. Ini lebih bagus. Atau dari lembaga yang diakui pemerintah. Dan saya apresiasi. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak nyoblos presiden sekarang. Tapi dia paham Bapak ini sepertinya. Dan menteri-menterinya paham. Dan mereka baru dua hari ini sibuk ngirim beberapa ton. Ada 50 ton. Itu kita belum apresiasi. Artinya apa yang kita khawatirkan. Satu hal sudah hilang. Yaitu donasi ini pasti sampai. Minimal sampai dulu di Sinai. Mengenai masuk. Tapi bisa masuk ke jalur. Nunggu Mesir. Nunggu Mesir. Jangan kan kita Bang Den. Al-Azhar. Sheikhul Azhar. Sheikh Hamad Toyib. Itu mengatakan orang-orang. Palestine jangan keluar. Kami mau kirim bantuan. Sampai hari ini masih banyak trucknya. yang antri di perbatasan. Apalagi kita. Makanya Indonesia koordinasi terus dengan. Supaya itu bisa nyampe. Bayangkan. Ini sudah jalur yang paling cepat. Sudah A1. Itu sulit tembus. Jadi ketika saya mengatakan. Hati-hati dengan donasi. Kenapa? Karena kita dapat berita. Real juga A1. Anaknya Hamas. Jadi anak pendiri Hamas. Itu ada yang keluar dari Hamas. Saya gak usah sebut namanya. Dan dia buka masalah. Ada oknum Hamas. Di salah satu negara Islam. Di Timur Tengah. Menjadikan hasil donasi itu. Untuk membeli hak kewarganegaraan. Ke negara yang dia pindah. Dia dikumpulkan donasi. Ini oknum Hamas. Bukan Hamas. Oknum Hamas. Dikumpulkan duit. Atas nama Palestine. Lalu orang donasi. Duitnya dia pakai untuk beli. Ganti kewarganegaraan. Makanya si anak pendiri Hamas ini. Kemudian teriak-teriak. Dan kemudian disebut murtad. Disebut pengkhianat. Begitu Bang Den. Di Indonesia kan sama. Bang Den partai A. Lalu keluar dari partai itu. Orang partainya sebut apa? Kapu pengkhianat. Nah itu terjadi di mereka. Napasnya panjang. Iya karena ini. Ini gak akan. Jadi kalau. Jadi kalau orang mau donasi. Paling benar kemana? Membingungkan juga dong? Enggak. Enggak bingung. Enggak usah bingung. Kemana? Kalau ada orang yang mengklaim. Misalkan ada yang mengklaim dia sekarang dengan digaza. Pastikan aja. Konfirmasi aja ke mereka. Jika iya. Apakah yang masuk itu bentuknya barang atau duit? Jika bisa duit. Mungkin bisa melalui orang yang sekarang digaza itu. Tapi yang perlu bantuan kan tidak hanya digaza. Palestine kalau kita sebut Palestine kan tidak hanya digaza. Semuanya. Saya dulu pernah berkomentar tentang itu. Karena banyak orang-orang bergerak di Indonesia. Indonesia ini kan gampang sekali. Kita buka ceramah di masjid. Lalu buka donasi. Uh cepat sekali. Dan itu sudah bertahun-tahun. Kemana duitnya? Wallahu'alaam biso'at. Tapi saya dapat bocoran dari beberapa kawan-kawan. Tidak semuanya sampai ke sana. Nah disitulah kita berkomentar. Jadi saya bukan komentar masalah Hamas yang sekarang. Saya ngementari orang-orang yang gerilya di Indonesia beberapa bulan. Tapi kemudian duitnya tidak dibawa ke Palestine. Dan ada itu banyak. Ya. Alhamdulillah banyak. Itu banyak. Ya. Tapi saya berdoa sekarang tidak banyak lagi. Nusat nyadar gak kalau sekarang itu ya. Orang komentar tentang hal ini dibilang pecitraan. Kalau tidak komentar dibilang tidak peduli. Oke. Jadi perbedaan pendapat. Pilih mana gitu ya. Bangdet pernah dengar seorang imam kerohanian spiritual dalam Islam. Kita menyebutnya wali kutub. Namanya Abdul Hassan Shahzili. Imam Abdul Hassan Shahzili itu negur murid dia. Yang sibuk dengan menjawab mengomentari kata orang pencitraan. Kalau komentar nanti gimana. Kalau komentar nanti gimana gak komentar nanti gimana. Apa kata beliau. Beraktifitas lah kamu. Berkalam lah kamu. Buatlah hal-hal positif. Supaya Allah menerima kamu. Bukan supaya manusia terima kamu. Jadi supaya Tuhan kita yang terima kita. Bukan supaya orang nanti nilai Bangdet ini pro-Palestin atau tidak-Palestin. Emang kalau ada orang Ridho dengan Bangdet. Allah sudah Ridho belum? Ya belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau Allah Ridho. Pasti kekasih-kekasihnya Ridho. Yang gak Ridho pasti orang monafik. Ya betul. Ya benar. Artinya. Saya jadi. Wah itu luar biasa. Itu kalau kita bicara. Itu dah oke. Kalau kita ngomong. Ini saya sakit kepala sendiri nih sekarang. Kalau kita bicara seperti itu. Tadi kan kita mengatakan pasti negara-negara lain ada yang mau mengambil keuntungan. Ada yang benar-benar mau membantu. Tadi ketika saya tanya. Ini membela Palestine. Negara lain membela Palestina atau membela Hamas. Seperti itu dua hal yang berbeda lagi ternyata. Nah. Lalu apa endingnya dong kalau kayak begini? Endingnya hanya Allah yang tahu. Tapi ada sebuah hadis. Ini kita pakai hadis ya. Iya. Kalau di hadis. Zohi Bukhari. Hadisnya. Zohi itu artinya valid. Disebutkan. Saya sebutkan terjemahannya aja. Karena terlalu susuji juga hadisnya dibaca disini. Kiamat tidak akan terjadi. Oke. Sampai. Yahudi diperangi. Kiamat tidak akan terjadi. Sampai Yahudi diperangi. Diperangi. Yahudi pakai aliflam disitu. Sekarang yang kita sebut Zionis itu. Ini juga Yahudi dan Zionis beda lagi nih. Oh beda lagi. Sama dengan Nabi menikahi Sofia. Apakah Nabi itu membenci Yahudi? Ceremutlah kan tidak. Tidak. Nabi benci personnya. Bukan seluruh rasnya. Nabi benci dengan perbuatan mereka. Bukan dengan semua mereka itu. Kenapa? Karena Yahudi itu masih zuriat keturunan Sedina Yaakub. Nabi Yaakub. Nabi Yaakub itu anak siapa? Iya. Lari-larinya lagi kesalahan. Nabi Ishak anak Ibrahim. Berarti masih saudaraan dengan kita semua. Saudara kita. Dan semuanya keturunan Nabi Adam. Iya. Ending-endingnya begitu. Lanjut. Jadi kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi perang dengan Yahudi. Diperangi Yahudi. Sehingga kalimatnya disitu disebutkan. Ini peristiwa akhir zaman. Terserah ada orang mengatakan ini dongeng atau tidak dongeng. Tapi ini hadis sahih. Dan saya percaya. Sampai semua benda berteriak. Memberitahu dimana Yahudi yang jahat itu tidak ada. Bukan Yahudi seperti Sayyidatuna Sofia itu. Tapi Yahudi yang zolim. Dimana mereka berada. Semua pohon. Semua bebatuan. Semua benda bisa berbicara. Tapi gimana cara bicara dengan pohon. Nah itu ilmu sendiri. Itu ilmu sendiri. Itu bukan hurufat. Bukan dongeng. Tapi itu ada ilmunya. Ada disiplin kerohaniannya. Karena benda-benda itu ada spiritnya. Saya percaya. Saya percaya. Bang Dait percaya. Alhamdulillah. Sehingga ada satu pohon. Pohonnya mereka. Saya gak usah sebut nama pohonnya. Hanya satu pohon itu yang tidak berteriak. Jadi selebihnya berteriak. Apakah ini majazi atau hakiki? Wallahualam. Yang pasti ini kabar dari Nabi dari A1. Mungkin Wallahualam. Para pejuang yang ada hari ini di Palestine berpikir. Kita mulai saja. Mungkin. Kalau mulai saja kiamat dong. Kita mulai saja. Karena yang ditunggu-tunggu oleh mereka adalah imam penyelamat akhir zaman itu. Tapi kan katanya kiamat tidak akan terjadi kalau itu. Kalau ini mempercepat kiamat dong Ustaz gimana? Sebelum kiamat kan ada Imam Mahdi dulu. Nabi Isa turun dulu. Iya, 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 iya. Ya ajus-majus dulu masih panjang. Masih panjang. Tapi panjangnya itu gak panjang. Panjang itu hanya kalau kita kasih tahun-tahunnya. Tapi kalau Nabi SAW mengatakan. Seperti dua jari ini. Ke hati ini. Aku dan kiamat itu seperti dua jari ini. Apalagi kita sudah di ujungnya. Sudah segini sudah. Tambah serem. Tambah serem. Jadi saya sangat pesimis kalau ini adalah akhir. Justru ini adalah awal. Ini adalah awal. Dan ini menurut Ustaz ya. Saya tahu Ustaz kan ranahnya sebenarnya ya agama lah. Tapi kalau saya coba. Saya bukan pengamat. Bukan pengamat. Betul. Makanya tapi kan kita akhirnya kan orang Indonesia semua jadi pengamat nih sekarang. Cuman pertanyaan saya mungkin gini. Mungkin Ustaz bisa menjawab. Apakah ini ending-endingnya. Kalau kita teruskan lari. Bisa jadi perang dunia. Karena negara satu bela satu. Negara ini bela ini. Negara ini. Wah ini kan Korea Utara bela. Kalau perang dunia. Masih jauh lah. Masih jauh. Masih jauh. Saya gak sepakat dengan itu. Oke. Karena ini masih Hamas. Bunyinya masih Hamas. Tapi kalau Hamas bersatu dengan Fatah. Ah. Lalu orang-orang negara Arab sekarang. Jangan heran. Bang Det. Yang pro Hamas negara Arab. Itu cuma Qatar. Karena Qatar itu basis ikhwan muslimin. Di negara lahirnya sendiri. Yang muslimin tidak diterima. Hanya Qatar. Saya gak tahu ada program baru. Apakah ada negara baru. Jadi ketika negara Arab mengirimkan bantuan. Mereka tidak pro Hamas. Mereka pro-Palestin. Seperti sekarang negara kita ngirim barang ke sana. Bukan pro-Hamas. Pro-Palestin. Pro-Palestin. Saya pro-Palestin. Dan saya yakin orang yang konflik hari ini. Dan semuanya jadi pengaman itu. Itu semua pro-Palestin. Tapi berbeda pandangan. Cuma ya. Jangan asal dokumental juga sih. Sampai bilang. Orang mengatakan. Itu kan negara sana. Kita aja belum beres. Itu gak ada kepekaan. Itu gak boleh juga. Itu gak selesai. Ya itu. Ya. Semudah itu ngomong mah gampang. Kalau orang ngomong kayak begitu kan. Itu asbun namanya. Iya. Tapi kalau kita ngeliat keadaannya seperti itu. Kan udah menakutkan sekali sebenarnya. Dan kayaknya perang Rusia-Ukraina gak. Yang gawat itu karena membawa nilai agama. Nah ini sebenarnya perang agama atau perang perbutuhan wilayah? Kira-kira yang mana? Satu dua. Dibalik ke saya kan. Mau tahu dari saya. Kalau dia yang jawab kan aman. Kalau gue yang jawab kan kurang aman. Menurut saya aja dulu ya. Oke ya. Perbutuhan wilayah. Oke. Menurut saya. Ya itu ada benarnya. Berarti salah nih. Kalau ada benarnya nih berarti salah nih. Itu pandangan guru saya. Kaya Alimusufayakub. Imam besar istikahat yang lama. Itu nulis persoalan. Ada satu artikel beliau tentang Palestine. Dan beliau termasuk orang yang di luar kotak. Jadi gak berpikir yang di dalam kotak. Oke. Saya belajar banyak hal untuk masalah itu dari beliau. Jadi gak takut berbeda dengan orang kebanyakan. Yang ngajarin saya berani. Gak takut berbeda itu beliau. Apa kata beliau waktu itu. Peristiwa yang terjadi hari ini di Palestine. Itu peristiwa politik. Itu kita kaget semua. Ya loh kok bicara begitu. Tapi itu ada benarnya. Karena urusan wilayah. Tapi itu pandangan key saya. Saya punya pandangan tambahan. Yang mungkin ada perbedaan sedikit dengan guru saya. Ada yang sama. Termasuk saya dengan Hamas dan Fatah. Ada yang saya kagumi dari Hamas. Ada yang saya tidak kagumi. Ada juga Al-Fatah. Ada yang saya suka dari mereka. Ada yang tidak saya suka. Tapi kan suka dan gak suka saya gak ngaruh. Tapi ini hanya untuk kita. Ngaruh dong. Ngaruh. Anda ngomong tuh ngaruh loh. Jangan salah. Lalu apa pandangan saya. Karena Hamas itu didirikan dengan ideologi Ikhwan. Maka disitu beririsan dengan agama. Jadi ini gak boleh ditutup. Jadi ini beririsan dengan agama. Jadi ini peristiwa apa? Peristiwa tadi. Sikap keberagamaan. Bukan agama itu sendiri. Sikap keberagamaan? Tapi bukan agama itu sendiri. Definisinya sikap keberagamaan? Penafsiran beragama. Jadi contoh Indonesia. Biar gampang. NU Muhammadiyah. Sesama Ahli Sunnah. Sesama Islam Mudra. Tapi beda cara pandangan. Beda pergerakan. Betul gak? Atau partai yang mencolok hari ini. Partai Islam yang misalnya PKB, PKS. Ini beda. Tapi mereka sama-sama Islam dan sama-sama Ahli Sunnah. Jadi imajinasi kan paling gampang. PKS, PKB. Atau PKS, P3. Ini paling gampang. Mereka punya sayap militer. Sedang berjuang. Partai yang kedua memilih untuk hidup berdampingan. Sedangkan partai pertama memilih untuk tidak berdampingan. Kenapa? Alasan keagamaan. Kenapa jadi alasan keagamaan? Kan bagi Bang Det, Palestine itu apa? Hanya sebuah negara? Tempat ziarah? Tempat? Tempat ada tempat-tempat tua? Atau ada sesuatu gak? Perjanjian. Tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Oke. Kalau dalam sejarah Islam disitu ada peristua Israq Mi'raj. Ada Sayyidina Muhammad SAW beliau Mi'raj ke Israq. Kemana Israqnya? Ke Al-Aqsa. Walaupun Al-Aqsa itu bukan di Gaza. Tapi itu Palestine. Maka kita bela Gaza. Bukan Gazanya yang kita bela. Tapi kita bela Palestine. Karena kalau bela Palestine termasuk itu Al-Aqsa. Jadi akhirnya fundamentalnya menjadi agama. Sikap beragama bukanlah agama itu sendiri. Tapi hanya penafsiran. Coba mundur sebentar Bang Det. Siapa dulu panglima yang jadi pemimpin di masanya. Yang memenangkan perang salib di Al-Quds. Masih ingat? Gak tau. Salahuddin Al-Ayubi. Salahuddin Al-Ayubi. Dia murid daripada Syekh Abdul Qadir Jelani. Lalu dibimbing oleh seorang pengganti Syekh Abdul Qadir. Namanya Qudib Al-Ban. Seorang wali aneh. Wali aneh itu dia separoh-separohnya Wan Sehkon. Wan Sehkon kayak gitu asparohnya. Kayak Qudib Al-Ban itu seperti itu. Dengan pola dia. Salahuddin mateng secara rohani. Dan dia mampu membebaskan Al-Quds untuk waktu sementara. Tapi jangan dikira. Salahuddin tidak memakan korban di kalangan saudaranya. bersama muslim. Beberapa vaksin Islam saat itu juga kena. Dan itu tidak terjadi. Sekarang itu untuk pertama kali. Sudah pernah terjadi di zaman. Salahuddin Al-Ayubi. Jadi vaksin-vaksin itu selalu terjadi. Salah gak kalau saya mengatakan. Kalau gitu setelah Ustaz ngomong. Saya mengatakan bahwa ini adalah masalah perubutan wilayah. Berbasis agama. Iya boleh. Tapi kalimatnya boleh dilapin lagi. Dilapin lagi. Setidak ada dikitnya gitu. Sebentar. Oke. Di NU itu ada lagu. Ya Lel Watan. Tau. Saya gak bisa nyanyi tapi tau. Gus Miftah. Ini seringnya. Iya betul. Ya Lel Watan. Ya Lel Watan. Itu salah satu lagu yang saya suka lah. Diambil dari sebuah riwayat. Yang riwayat ini tidak sahih. Tapi maknanya sahih. Oke. Mencintai tanah negeri. Negara. Itu bagian dari iman. Maka Al-Fatah mencintai negerinya. Bagian dari iman. Bagian dari iman. Hamas lebih mutlak lagi. Seperti Al-Fatah zaman awal. Mencintai itu bagian dari iman. Maka kita sulit untuk menyalahkan Hamas juga. Karena dia atas cinta dan keimanan dia. Ada pun peristiwa dia. Apa bomnya. Mengenai orang Israel. Itu jawaban Hamas kan enak sekali. Bang Det. Kalau orang Israel bunuhin kami. Kalian gak beritain gitu. Enak sekali. Kalau kita hitung-hitungan kemanusiaan. Selesai. Gak ada selesainya beritanya. Terlantung kuat-kuatan berita. Siapa yang kuat memberitakan peristiwa kemanusiaan ini. Versi siapa. Siapa subjeknya. Objeknya. Kalau yang pro Israel. Yang dia kedepatkan adalah korban dari Israel. Di negara berbeda saja. Beritanya berbeda. Iya. Satu negara juga beda. Mahmoud Abbas. Perdana Menteri. Apa kata dia. Kami mengutuk. Pembunuhan atau korban-korban. Peristiwa berdarah terhadap citizen. Baik Al-Madani. Bahasa Arabnya. Al-Madani itu citizen. Baik di kalangan bangsa kami Palestine. Ataupun tetangga kami. Israel. Itu kata Mahmoud Abbas. Kaliman itu gak disukai orang. Kenapa? Karena dari Israel yang terbunuh. Dari tentaranya gak banyak. Tapi muslim Palestine hari ini yang terbunuh banyak. Idealnya nih bang. Idealnya ya. Kalau Hamas emang mau perang. Sterilkan dulu wilayah perangnya. Bener gak? Kenapa Hamas tidak sterilkan dulu saudara dia orang-orang Palestine di Gaza. Saya gak tau. Karena Gaza itu gak segede yang kita bayangkan. Mungkin sekebupaten kali. Coba lihat petanya. Kan dia misah dari tepi barat. Misah. Misah sendiri. Dan itu betul-betul rumit. Jadi wajar kalau bang Dep tarik nafas berkali-kali. Ini pusing sih. Jangan pusing. Ini pusing sih. Biasa aja. Ini kabar dari A1. Baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa di akhir zaman itu. Akan banyak terjadi yang disebut Al-Haraj. Al-Haraj itu ditanya. Sahabat sendiri gak ngerti bahasa Nabi. Karena Nabi mengerti bahasa tua. Al-Haraj itu kata beliau. Adalah. Banyaknya peristiwa berdarah. Sehingga seorang muslim. Berangan-angan. Ya Leitani. Ya Allah. Seandainya aku sudah mati hari ini. Seandainya aku mati saja. Semoga itu masih lama terjadi di negeri kita. Walaupun sekarang sudah terjadi di Gaza. Kita sedih sekali. Gak usah kemudian kita bayang-bayangkan. Karena gak akuan bayanginnya. Gak akuan bayangin hal begitu. Kita tampilkan saja. Kita lakukan saja hal-hal yang bisa membantu mereka. Dan gak usah bertengkar juga. Mereka sana sudah bertengkar. Masa kita disini juga bertengkar. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang berbicara aktivis bela Palestine. Saya juga aktivis bela Palestine. Sudahlah. Kalau Anda tersinggung dengan kata-kata saya masa lalu. Karena kita beda ideologi. Saya tidak ikhlu muslimin. Anda ikhlu muslimin. Sekarang lupakan itu. Apa yang kita bisa bantu untuk Palestine sebagai muslim. Dan kita kan bukan orang pemimpin. Kita rakyat. Ya kita bantu apa yang kita bantu. Gak usah kemudian mengeluarkan kata-kata kasar. Padahal baru donasi sekali. Baru donasi kemarin. Udah ngerasa kayak bisa bantu Palestine. Saya sudah lama. Dengan kawan-kawan kita bergerak di dunia filantropi. Saya gak saya sebut lembaga apa. Dan bisa tanya ke lembaga-lembaga yang lain. Mereka yang kirim donasi ke sana. Itu yang terjadi apa? Hampir sama. Paling satu dua. Dan itu mungkin ilegal. Atau ada satu orang dalam yang bisa masuk. Tapi secara resmi. Coba tanya. Sekarang tanya Pak Jokowi. Tanya Bu Retno. Tanya siapa yang ngirim sekarang? Tanya mereka yang ngirim. Apakah semudah ngirim bantuan ke tempat bencana? Yang ada di ujung Indonesia? Tidak. Karena Gaza itu sudah diblokir lama. Sudah diblokir lama. Wabil khusus 2007. Ketika Hamas perang dengan Fatah. Lalu ada kelompok lain namanya Jihad Islami dan lain-lain. Itu 2007. Karena mereka beda. Faham. Lagi-lagi masalah berdamai atau perang itu. Jadi jangankan di sini. Mereka sendiri tidak satu konsepsi tentang Palestine. Satu pergerakan maksud saya. Apalagi kita. Yang cantik itu. Ayo. Pro-Palestin. Pro-kemanusiaan. Tidak usah sekarang kita beda dulu. Masalah apakah Hamas atau Fatah. Menurut saya begitu. Ya memang. Harusnya begitu. Dan saya minta maaf jika ada orang yang tersinggung ketika 2 tahun lalu saya menyampaikan begitu. Itu tidak ada maksud untuk meredahkan Hamas. Itu murni saya sebagai aktivis dakwah. Dan sebagai akademisi. Saya masih jadi dosen Bang Ded. Jadi dosen keislaman. Karena sejarah itu kan. Sejarah ya. Dan saya terus terang karena saya juga aktivis. Saya punya ideologi sendiri. Yang berbeda dengan ideologi kalau muslimin. Walaupun saya pengagum Hasan Albana. Tapi kan kita boleh berbeda. Bang Ded NU apa Muhammadiyah? Saya misalnya milih Muhammadiyah Bang Ded NU. Boleh gak? Boleh. Ya sama. Saya NU. Ada hari ini yang milih Hamas. Gak milih Fatah. Kan boleh juga. Atau sebaliknya. Dia milih Fatah. Gak milih Hamas. Tapi kan itu berlaku di sana. Gak berlaku di sini. Berarti yang kita bisa upayakan sekarang adalah apa? Genjatan senjata. Itu yang kita doakan. Atau apa? Kita berdoanya apa deh? Saya doa aja. Doanya kita apa deh? Pertama. Selamatkan bangsa Palestine. Semoga Allah. Berikan tempat yang aman bagi mereka. Yang kedua. Doa ini yang paling penting. Islahkan. Damaikan. Kolbu hati mereka yang sedang berkonflik di dalam itu. Jadi gak usah urusan kita dulu. Hamas Fatah ini bisa nyatu. Itu keren sekali. Tapi itu baru dua. Masih ada faksi-faksi yang lain. Ada dua lagi. Tapi ini. Mereka islah. Itu kekuatan. Kekuatan pejuangnya. Akan lebih positif. Tapi saya ingat saya. 2017. Hamas itu sudah mulai ngendor. Apakah itu trik? Wallah, wallah. Mereka sudah mulai sharing jabatan dengan Fata. Sudah mulai sharing. Ini jadi menteri. Ini jadi wakil menteri. Itu sudah mulai. Politik kita gak tahu. Nanti bisa begini. Larinya ke sana. Larinya ke sini. Oke. Jadi. Saya sampai lupa tadi. Doanya apa gitu? Doakan. Selamatkan bangsa Palestine. Selamatkan bangsa Palestine dari? Dari kezoliman. Kezoliman. Siapapun ya? Siapapun. Siapapun ya? Kita gak bicara Israel, Hamas, Fatah. Enggak ya? Siapapun ya? Apakah dia Hamas? Apakah dia Fatah? Selamatkan mereka. Kenapa? Bayangkan bang Dead. Kita punya negeri diambil orang. Gak terima dong? Gak terima. Makanya mereka bernegara tapi tidak berdaulat. Bang Dead kalau masuk ke Palestine. Tidak ada namanya imigrasi Palestine. Masuknya lewat Israel. Jadi ketika saya ziarah ke Al-Aqsa. Saya masuknya lewat Israel. Jadi ini negara tapi tidak berdaulat. Diperiksanya gila banget tuh Israel. 7 kali kita diperiksa. Teman saya ustad aja. Mohon maaf. Udah netes di bawah. Gila. Kita buka paspor. Salah dikit. Itu disuruh. Minggir. Ustadz. Yang katanya takutnya hanya kepada Allah. Itu gemeteran. Dua. Satu lagi ke WC. Bawang air kecil. Satu udah netes. Satu ngos-ngosan. Tiga malah. Teman saya itu ustadz semua. Jadi mereka emang buat senemikian rupa. Mulai di imigrasinya. Jadi. Kasian sekali Palestine itu. Negara. Tapi tidak berdaulat. Nah itulah kezoliman Israel menurut saya. Dan Indonesia keren sekali. Mengkempanyakan itu. Dan konsisten. Saya tahu orang yang selalu berbicara di Dewan Kemanan PBB itu. Saya udah pernah ketemu beliau beberapa tahun lalu. Sepertinya dia konsisten. Bela Palestine. Tapi salah satu direktur PBB-nya aja mengundurkan diri. Ya. Mending dia mengundurkan diri. Bingung. Pasti. Pasti bingung. Jadi kalau mereka. Mereka itu kan sudah sering bolak-balik ke sana. Jadi 2016 saya ketemu dengan salah satu menteri kita. Ya. Saya gak usah sebut namanya. Saya lagi tugas dawah di Perancis. Di KBRI. Dan. Saya pengen tahu. Si menteri ini ngapain ke Perancis. Ternyata 2016 negara-negara Islam dan negara Eropa sudah begitu capek dengan cara apa lagi untuk mendamaikan atau mencari jalan keluar antara Palestine dan Israel. Mereka udah capek. Mereka udah buntu. Itu 2016. Kebuntuan itu sudah betul-betul udah nyampe di ujung kepala. Mereka punya otoritas, punya kekuasaan, punya link. Itu bingung. Dan di dalam PBB-nya juga kan tidak semua negaranya sepakat. Secara kemanusiaan hampir semua nolak. Kecuali satu negara yang bikinin handphone kita itu. Iya makanya. Makanya. Gak tahu kenapa dia diam-diam aja kan. Apalagi. Gak sebenarnya. Udah sih. Karena pertanyaan-pertanyaan yang lain akan receh sekali. Karena saya ngeliat tiba-tiba ada MACD di. Oh boycott. Boycott ada apa. Kalau kayak begitu Amerika misalnya mendukung Israel. Produk Amerika harusnya boycott juga dong. Jadi kayaknya yang ada kita ribut sendiri gitu. Sedangkan kita gak fokus terhadap apa yang harus kita lakukan gitu. Dan pemerintah kita sebenarnya luar biasa. Bu Retno tuh luar biasa juga. Bu Retno udah ngomongnya juga luar biasa. Bang Ren. Saya dari tahun 2000 ikut pergerakan macam-macam. Waktu saya remaja. Itu sudah ngeboycott. Sampai 2010 saya baru berhenti. Berpikir seperti itu. Jadi saya 10 tahun. Ngeboycott? Tidak pernah minum Coca-Cola. Produk-produk? Produk-produk sana. Ternyata gak ada efeknya. Iya sih. Gak ada efeknya. Tapi itu kami sudah merasa keren saat itu. 10 tahun lebih. Bahkan saya waktu itu nyerempet ke masalah bank juga. Saya gak mau bank konfisional. Banknya bank syariah. Sampai segitunya. Dan kemana-mana saya pakai baju yang saya anggap baju islami. Ya gak mau. Jadi kalau ngelihat yang sekarang anak saya suka makan ayamnya itu. Saya mau. Dulu benci banget ya. Tapi ketika saya belajar hadis. Dan saya ingat-ingat guru saya yang ngomong. Nabi SAW diundang seorang perempuan Yahudi makan di rumahnya. Dan Nabi datang. Itu Yahudi perempuan. Jahatnya bukan main. Tapi ternyata dia ingin membuktikan satu bab nubuat. Daging yang sudah dimasak enak ke harum. Ternyata diracun. Tapi gak kasih tau. Ini perempuan nekatnya. Kayaknya perempuan tuh lebih ngeri juga dari laki-laki. Kalau udah diirisan nguji-nguji. Setuju. Apa kata Nabi. Jadi Nabi mau makan. Kalau seorang rasul kan bisa berdialog dengan alam. Dia tau diracun berarti. Itu daging yang ngomong. Apa kata si daging. Anamasmu mahir Rasulullah. Wahir baginda. Aku diracuni. Tapi Nabi. Saya gak ngeliat itunya. Nabi kok mau datang ke orang Yahudi gitu. Itu yang disebut kemanusiaan insannya. Maka Nabi tanya. Kenapa kamu racuni? Maksud kamu apa? Nabi gak langsung bunuh dia. Nabi gak langsung bom dia. Tusuk dia gak. Nabi tanya dulu. Motif kamu apa? Nah ini yang sekarang disebut pengadilan. Perempuan itu mengatakan. Jika engkau seorang malaikat. Pasti gak ngefek dong. Kena racunku. Dan jika engkau seorang Nabi. Pasti daging yang aku buat itu bicara kepadamu. Maka dia percaya kepada Rasulullah seorang Nabi. Cuma ngeceknya ekstrim. Kelewatan. Ya. Tati. Begitu perempuan ekstrim. Artinya Nabi. Dengan perempuan biasa. Nabi SAW wafat. Salah satu baju perangnya. Zira perangnya itu. Masih tergadai di kalangan Yahudi. Artinya apa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Di musim damai. Di masa damai. Itu tidak memboikot Yahudi. Nah sekarang. Boikot Yahudi. Boleh sih. Gak apa-apa. Cuma. Ntar dulu. Bener gak yang kita sebut. Produk Yahudi itu bener-bener produk Yahudi. Cek dulu. Gak usah jauh-jauh. Donasi kita beneran nyampe aja. Belum beres. Kan. Abang Det. Kalau udah megang duit. Ustadz aja bisa jadi syaitan. Serius. Kalau udah megang duit. Ada orang kalau udah. Udah ikut warnanya itu. Ijo. Ijo dan merah. Iya bener-bener. Iya. Dan. Yang saya khawatirkan. Sekarang itu cuma satu. Orang-orang yang berhati jahat. Tapi dia berpampilan religius. Menjual penderitaan orang-orang Palestine. Lalu. Hasil donasi. Dia pakai sendiri. Atau dia pakai untuk kelompoknya. Ini yang mesti diwaspadai. Donasi jalan terus. Tapi mesti ada orang yang waspadai ini. Masih ingat ada ustadz sebelumnya. Ustadz senior kita. Pendakwah yang saya kagumi. Dia buat donasi dengan teman-temannya. Dikirim ke Surya. Ternyata. Terkirimnya kemana? Saya sebut terkirim. Bukan dikirim. Terkirimnya ke kelompok. Ekstremis. Teroris. Tapi baiknya negara ini. Ustadz ini masih bebas sedang hari ini. Coba di negara jiran. Coba di Saudi. Lewat. Mungkin sudah gak ada lagi itu orang. Di negara kita orang yang mau mengisiskan negara ini masih hidup. Coba di Brunei. Saya ada tamu Brunei kemarin saya tanya. Kalau di Brunei ada orang mau mengisiskan negaramu gimana? Mungkin hari ini terakhir dia ada. Tapi Indonesia memberi kesempatan bagi orang-orang itu untuk tetap hidup damai. Ya tetap. Bahkan saya tanya ke teman-teman saya yang ngurusin para napiter-napiter itu. Kan kita gak tau. Kita nanya langsung tabayun aja. Ternyata banyak orang Islam yang bergerak disana. Yang Islam yang bergerak. Itu gak banyak yang dipidana mati. Bahkan ini dipidana mati. Itu masih banyak yang hidup hari ini dan dibiarkan. Masih dibiarkan. Bahkan berharap kalau mereka selamat bisa mengkembanyikan Islam rahmatan alam. Betul. Kalau di negara sebelum gak bisa. Hilang udah langsung. Hilang langsung. Seperti kita zaman Soeharto. Orde Baru. Mirip-mirip. Syukuri aja negara ini. Kita bantu negara yang sedang konflik. Apakah niatnya atas nama agama. Atau niatnya pencitraan. Apakah niatnya supaya disebut pembela Palestine. Allah yang maha tau. Inamal amal bin niat. Amal tergantung niat. Bukan tergantung status. Betul. Tapi nyampe gak juga. Ya. Itu PR negara. Itu PR negara ya. Itu PR negara. Makanya saya menyarankan dan saya konsisten disitu. Donasi mesti jalur resmi. Karena negara kita secara otoritas ada. Punya link. Itu tidak bisa langsung masuk. Apalagi di luar itu. Jangan sampai terjadi di kawan saya dulu. Udah nyampe di Palestine. Gak bisa dialihkan ke. Asal. Asal ini aja. Yaudah cari saudara kita. Ya Suria. Dicari ke Suria. Akhirnya diantarkan ke Suria. Itu terjadi 2014. Konflik Palestine yang dasar juga zaman itu. Jadi apa yang terjadi hari ini. Pak Dedan teman-teman. Itu bukanlah pertama. Ini hanya rangkaian-rangkaian dari sebelum-sebelumnya. Dan ini pun bukan akhir. Mungkin ini akan masih panjang. Wallahualam. Tapi untuk menjadi perang dunia ketiga. Ntar dulu. Ntar dulu. Sabar-sabar dulu. Ya saya juga gak mau sih. Dulu Ustadz udah aja ya. Cukup ya. Mohon maaf. Baru kali ini saya pengirudaan. Apalagi sama Ustadz. Ini gak sopan banget. Alhamdulillah. Cuman. Saya juga mencari tahu lah. Mempelajari banyak hal gitu. Dan ya. Kan banyak orang yang teriak-teriak. Tapi tidak paham. Saya mencoba untuk mencari tahu. Dan sebenarnya. Bukan pesimis ya. Kalau pesimis enggak. Karena kita gak pernah boleh pesimis. Setelah membela hak-hak asasi manusia. Cuman. Ketika saya. Semakin saya pelajari. Semakin. Membingungkan untuk. Memulai bicara gitu. Jangan dipahami sendiri. Mesti sama pakarnya. Iya betul. Kan banyak guru-guru Bang Red banyak. Iya. Tanya ke mereka. Tapi sederhananya. Seperti tadi Bang Red. Sikap beragama. Pergerakan agama. Partai agama. Perjuangan atau apapun atas nama agama. Belum tentu agama itu sendiri. Itu pandangan saya. NU Muhammadiyah sama-sama Islam. Tapi mereka bukanlah Islam itu sendiri. Maka ketika NU Muhammadiyah misalnya nih. Punya partai. Partainya korupsi. Itu bukan berarti Islamnya korupsi. Ketika Hamas Fatah ini konflik. Itu bukan Islamnya yang konflik. Tapi personnya yang konflik. Iya kan sama aja. Partai yang sama-sama Muslim aja. Presidennya beda. Iya. Maka kalau sebagai penutup nih Bang Red. Saya juga udah capek ngomong. Sekarang di Indonesia. Nggak usah di sana. Di Indonesia. Ada banyak partai Islam. Manakah yang paling mendekati suara Tuhan? Waduh. Anda nanya kan nggak mungkin saya jawab. Iya. Tapi setiap partai itu merasa. Paling Tuhan kan. Betul. Paling Islami bener nggak? Betul. Kira-kira itu juga yang terjadi di saudara kita Pak Lesti. Maka kita doakan. Semoga mereka islah. Pergerakannya lebih terarah. Dan mereka bergerak bukan dengan kebencian. Tapi dengan kemurnian jiwanya. Dengan ketulusan batinnya. Jangan tanya. Saya nggak takut jihad. Tapi pada waktunya. Di tempat yang tepat. Dan jangan dikira. Saya juga nggak ngerti persoalan sana. Ngerti juga kita. Cuma. Dan saya tahu ada beberapa ormas Indonesia. Selalu ngirim terus ke Hamas. Saya tahu persis. Dan itu sudah lama. Dari 2013 saya bekerja di lembaga filantropi itu. Kita libatkan seseorang dari ormas tersebut. Dan dia. Kalau kita ngirim dai. Dia harusnya lapor semua dana yang dia kolek. Kepada lembaga kita. Tapi saya tutup mata. Karena apa? Karena dia bilang. Saya ngirim ke kelompok yang hari ini itu. Saya tutup mata. Ya sudah. Nggak apa-apa. Lanjutkan. Tanda saya juga punya hati kepada mereka. Tapi kalau itu masuk ke wilayah legal. Itu kan yang tidak jadi masalah. Saya coba tanya teman-teman Bang Det. Yang ngerti persoalan hukum dalam masalah filantropi. Donasi. Ada ormas hari ini. Misalnya atau saya punya ormas. Lalu saya membantu salah satu negara disana secara ilegal. Berbahaya nggak? Berbahaya. Ya. Membahayakan seorang ormas itu. Iya. Dan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sangat-sangat berbahaya. Tapi bisa. Mereka katanya nyampe. Nyampe kemana? Nyampe. Katanya begitu. Klaimnya begitu. Makanya ada di antara mereka yang marah-marah. Kalau nggak ngerti apa-apa jangan komentar. Dikira kita nggak ngerti. Kita juga ngalamin. Ya. Dan coba tanya semua lembaga filantropi. Ya. Mulai dari Basnas. Dombedo Ava. Rumah Zakat. Apa lagi? Sekarang banyak yang muncul. Dan ini event. Event. Aji mumpung akan tambah banyak. Donasi-donasi muncul. Orang Indonesia kan suka donasi. Walaupun hidup kita nggak memang-memang amat. Nggak sekaya orang-orang di luar sana. Di negara maju. Tapi Indonesia sedikit disebut Palestine. Kita pasti bantu. Itu Indonesia. Namun ada orang-orang berjubah agama. Tapi hatinya hati iblis. Memanfaatkan kebaikan orang Indonesia ini. Itu yang perlu kita waspadai. Karena banyak. Ya. Itu aja sih. Nggak lebih dari itu. Jadi jangan dikira saya anti-Palestin. Saya cinta Palestine. Saya juga nggak hanti Hamas. Saya nggak hanti Fatah. Cuma saya berbeda dengan mereka. Saya bukan berorisasi dengan orsasinya Bangdet. Tapi saya nggak benci dengan orsasinya Bangdet. Gitu contohnya. Wallahu'alam biso'al. Dan intinya adalah kalau mau donasi. Cari tahu yang tepat dan benar. Mungkin dari jalurnya. Atau pemerintah tuh buka nggak sih? Buka. Ada basnas. Ada dobedwafa. Ada rumah zakat. Yang udah jelas-jelas deh. Banyak-banyak ya. Itu aja yang udah jelas aja. Masuk ke sananya nggak semudah yang Anda pikir. Ngantri dulu tuh belum tentu masuk. Apalagi kita ngumpulin di masjid kita. Maka pengurus-pengurus masjid. Carilah link kenalan yang tepat. Ustaz jangan mancing. Begitu tuh. Ya intinya. Mau kemanapun itu. Tapi kita tahu dulu. Karena kalau nggak. Uang Anda bisa ke tempat-tempat. Malah tujuannya mau ibadah itu sebenarnya. Tapi ending-endingnya. Tapi kabar baiknya. Innamal Amlubin ya. Walaupun nyampe nggak nyampe. Niat yang penting. Allah terima. Iya. Karena niatnya. Allah terima. Niatnya baik. Tapi kan ngebantu. Percuma. Iya. Nanti kan katanya karena Ustaz. Saya mau tanya. Bang Red donasi belum? Saya justru tuh ngumpulin. Jadi saya mau tahu. Kemarin sama istri saya ke ini. Apa NPC atau apa-apa. Bukan. Iya ya. Jadi langsung ke sana. Larinya ke sana. Alhamdulillah. Betul itu. Karena banyak banget yang akhirnya disini, disini, disini. Wah ini nyampe nggak nih? Salaman dulu kita kalau gitu. Siap. Cuman nggak kita tulis gitu. Nggak usah. Nggak usah. Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan ini membuka mata kita lah ya. Di Indonesia bahwa ini konfliknya tuh tidak semudah apa yang kita pikirkan. Itu yang pertama. Tapi yang pasti tadi Ustaz juga mengatakan. Kita nggak membenci Hamas. Nggak membenci apapun. Tapi kita justru membenci perilaku ketidakmanusiaan yang ada di sana. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi tadi kata Ustaz ya. Supaya mereka bisa berpikir untuk menyelamatkan ini semua. Supaya. Ustaz boleh nggak satu pertanyaan lagi? Oke. Ini mungkin nggak sih rakyat Palestina ini keluarin dulu ke Mesir atau kemana gitu? Jangan. Kalau keluar Gaza di kosa Israel. Oke. Ini padangan Sheikhul Azhar Sheikh Ahmad Toyib. Masih hidup. Beliau yang mengatakan. Wahai saudaraku Palestine. Jangan keluar dari Gaza. Karena kalau kalian keluar dari Gaza. Israel akan mengambil tanah suci kita. Tapi kalau dibombardir habis-habis. Itulah masalahnya. Sudah. Itu cukup negara yang jawab. Iya itu cukup negara yang banyak. Ustaz terima kasih banyak. Sehat terus. Dan mudah-mudahan. Iya. Jangan sampai. Kita tahu kita akan mendukung apapun itu. Yang pasti. Tapi ingat bahwa jangan sampai persaudaran di negara kita juga. Akhirnya karena beda pendapat dan sebagainya. Jadi keributan sendiri. Karena kalau kita sudah ribut. Ya kita nggak akan bisa bantu. Boleh juga closing dari saya. Boleh. Dengan ini saya juga sampaikan. kepada pejuang-pejuang pergerakan aktivis Palestine di negeri kita. Ataupun yang sekarang ada di Gaza. Jika ada kalam perkataan saya yang kurang tepat untuk Anda dan pergerakan Anda. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan gerakan Anda atau lembaga filantropi Anda. Saya hanya bermaksud yang di luar itu. yang mereka memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Ada pun yang hari ini membantu baik langsung di sana. Ataupun di sini. Saya anam akum. Saya bersama kalian. Mari kita sama-sama berjuang juga semampu kita untuk Palestine. Amin. Terima kasih banyak Kustuhan. Sama-sama. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.